selamat menikmati yang penting-penting pada beberapa ini membahas tentang hadis menyayangi anak yatim nah pada kesempatan pelajaran 4 ini kita disuguhkan dengan satu buah cerita tentang seorang siswa siswi yang bernama Nani hampir setiap hari dalam seminggu ini Nani menangis terus-menerus tidak ada seorang pun yang bisa meredakan tangisannya ibunya kakaknya tetangganya pun tak sanggup untuk menghibur Nani supaya reda dari kesedihannya berarti Nani pada saat itu sangat sedih seminggu Nani merasakan kesedihan tersebut bahkan teman sekelasnya pun datang ke rumah Nani ngapain teman-teman sekelasnya datang teman-temannya datang ke rumah Nani ingin mengalihkan suasana kesedihan Nani yang selama seminggu ini merasa sedih apa yang dialami oleh Nani yang merupakan siswa kelas 5 ini tentu sangat beralasan kenapa Nani harus sedih kenapa Nani merasa sedih kesedihan Nani itu karena ditinggal oleh ayah tercintanya ternyata ayah tercintanya sudah diada meninggalkan untuknya selama-lamanya ayahnya ternyata meninggal begitu cepat tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa ayah Nani akan meninggal malamnya padahal ayahnya masih sempat mendengarkan dongeng yang biasa didengarkan oleh ayah Nani tercintanya itu sebelum tidur menceritakan dongeng-dongeng yang indah yang menenangkan yang menginspirasi serta terkadang yang lucu-lucu tetapi ternyata keesokan harinya ayahnya sudah diada ayahnya ternyata meninggal dunia kini Nani sudah tidak mempunyai ayah lagi berarti Nani berstatus anak yatim padahal ayahnya yang membiayai Nani dan keluarganya Nani dan keluarganya awalnya sangat bingung menghadapi kenyataan ini gimana tidak bingung dari mana biaya untuk makan mereka sekolah Nani dan yang lain sebagainya karena ayahnya adalah tulang punggung keluarga tersebut dan saat ini tulang punggung tersebut telah diambil oleh sang pemiliknya untungnya di saat yang seperti ini ada pamannya yang sangat peduli dan baik hati terhadap Nani dan keluarganya pamannya berjanji akan menanggung segala kebutuhan keluarga Nani termasuk biaya sekolah Nani inilah pamannya yang menyayangi Nani sebagai anak yatim nah perbuatan pamannya ini nanti ia akan berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga karena bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihatkan oleh Imam Bukhari juga hadis yang dilihatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa saya beserta orang-orang yang menanggung anak-anak yatim berarti pamannya ini nanti akan tergolor sebagai orang yang bersama Rasulullah di dalam surga karena peduli dengan Nani sebagai anak yatim agar kita mengetahui isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim ini mari ikuti pembahasan berikut ini pada bagian A kita akan sama-sama mempelajari bunyi hadis tentang menyayangi anak yatim bunyi hadis tentang menyayangi anak yatim ialah wa ansahli bin sya'din radiyallahu anhu kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ana wa kafirul yatim fil jannah hakazah wa asara bis sababah wal wusta wa farrajabainahuma rawahul muharim pada bagian B terjemah hadis menyayangi anak yatim nah kita disuguhkan terlebih dahulu terjemah perkalimat dari hadis tentang menyayangi anak yatim tersebut tujuannya untuk apa agar kita bisa memahami perkalimat dari makna tersebut dan lebih mudah kita untuk menghafal hadis beserta maknanya seperti bagian satu terjemah perkalimat yang ada di kolom dan ada di buku kalian wa ansahli bin sya'din artinya dari sahal bin sya'ad ini merupakan nama orang radiyallahu anhu semoga Allah meridainya maksudnya doa untuk sahal bin sya'ad sahal dan ayahnya sya'ad mudah-mudahan Allah meridainya kuala sahal bin sya'ad berkata kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata atau telah bersadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahal mendengar berita dari rasulullah kemudian sahal menyampaikan lagi ke orang lain kata sahal saya dan penanggung jawab anak yatim nah sahal mengatakan rasulullah mengatakan seperti ini loh saya beserta penanggung anak yatim seperti itu kata rasulullah filjannati berada di surga hakazah seperti ini kemudian beliau memberi isyarat dengan jadi teluncuk dan jadi tenah beliau merenggangkan antara keduanya rawahul bukhari hadis direwetkan oleh imam bukhari nah terjemah lengkapnya dari hadis tersebut ialah seperti ini dari sahal bin sa'ad radiyallahu an dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saya dan penanggung jawab anak yatim berada di surga seperti ini beliau memberi isyarat dengan jari teluncuk dan jari tengah beliau merenggangkan antara keduanya hadis riwayat bukhari ada pun isi kandungan hadis menyayangi anak yatim tersebut ialah kata yatim berasal dari kata yudmun bahasa arabnya yudmun yang berarti kesendirian yatim itu artinya secara bahasa kesendirian ada istilah permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingannya tentang ungkapan yudmun atau yatim apa istilahnya istilahnya adalah ad-durratul yatimah kata tersebut digunakan untuk menimbulkan anak manusia yang belum dewasa yang bapaknya telah meninggal atau anak binatang yang induknya telah tiada ad-durratul yatimah istilah yang indah tersebut jadi kata ini menunjukkan didunjukkan untuk anak manusia yang belum dewasa yang bapaknya telah meninggal anak yatim atau anak-anak binatang yang induknya telah tiada induknya telah pergi atau induknya telah hilang atau dimakan binatang buas maka binatang tersebut juga berarti kehilangan induknya yatim atau anak binatang yang induknya telah tiada kematian ayah bagi seorang bagi seorang anak yang belum dewasa menjadikannya kehilangan pelindung karena ayah itulah yang melindungi dirinya ia seakan-akan menjadi sendirian sebatang kara karena itu ia dinamai yatim yatim berasal dari kata yudmun yang berarti kesendirian dia dinamai yatim rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim ia ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih di dalam kandungan nah rasulullah itu saat dia berada di dalam kandungan ayahnya sudah meninggalkan dia sudah tiada ada pun ibunya Siti Aminah garis bawahi ibunya rasulullah aminah meninggal di saat beliau berusia enam tahun garis bawahi meninggal di saat beliau berusia enam tahun ingat rasulullah itu ditinggal ayahnya saat rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya dan ibu rasulullah pun meninggalkan dia beliau pada saat rasulullah baru berusia enam tahun belum masuk SD baru masuk TK tapi zaman rasulullah belum ada TK nah jadi setelah itu rasulullah hidup sendiri tanpa ayah dan tanpa ibu dan rasulullah sudah terbiasa terbiasa dengan hidup sendiri tersebut sejak usia anak-anak beliau beliau tidak punya ayah dan tidak punya ibu beliau sangat mendambakan kehadiran ayah sebagai pelindung dan ibu sebagai pengasuh dalam kesehariannya namun itu semua tidak beliau alami beliau sudah terbiasa hidup mandiri dan tidak terlalu menguntungkan diri kepada orang lain artinya rasulullah sejak kecil sejak usia enam tahun saat ditinggalkan ibunya rasulullah sudah membiasakan diri untuk hidup mandiri dan membiasakan diri untuk melakukan segala sesuatunya sendiri dan pelajaran hidup mandiri itu sudah kita pelajari pada kelas tiga tentang pendidikan agama islam sosok kakek paman dan orang-orang terdekatnya menjadikan ia sadar bahwa kehadirannya mengandung arti yang sangat penting oleh karena itu wajar jika beliau bersabda dalam hadisnya ana waka filul yatim filul jannah nah jadi yang mengasuh rasulullah setelah meninggalnya ibunya itu diasuh oleh kakeknya dan pamannya siapa dia abu talib dan abdu abu talib dan abdu muqalib sehingga wajar rasulullah bersabda saya dan penanggung jawab orang yang menjaga memelihara memberi makan dan memberikan segalanya untuk anak yatim itu bersama saya nanti di surga seperti ini seperti ini kata rasulullah beliau sambil memberi isyarat dengan dua jari dua jari ini kemudian beliau merengkangkan jari-jarinya antara keduanya keadaan satu inti ini beliau rasakan ketika men sa anak-anak ada yang rela ketika masa anak ketika mengurusnya sehingga wajar jika beliau bersabda demikian mengurus anak yatim merupakan pengorbanan yang tidak kecil selain pengorbanan waktu tenaga juga diperbankan pikiran dan juga harta bendanya sebagai balasan bagi orang yang mengurus anak yatim menurut beliau adalah bersamanya di dalam surga balasan ini adalah balasan yang setimpal untuk orang yang mengurus anak yatim seperti pantai asuhan rumah anak yatim yang seperti itu yang mana di dalamnya banyak anak anak yatim anak yang ditinggal oleh ayahnya atau anak yang ditinggal oleh ayah ibunya yang tidak memiliki ayah yang dirawat dan diperihara oleh pantai asuhan tersebut dan disekolahkan diberikan pendidikan terkadang sampai ada yang sarjana nah ini luar biasa kata rasulullah orang yang seperti itu yang memelihara menjaga anak yatim memberikan pendidikan kepadanya nanti bersama rasulullah di seluruh surga tetapi ingat bahwa mengurus anak yatim itu merupakan suatu amanah ingat garis bawahi pengurus anak yatim merupakan suatu amanah yang harus disertai dengan kejujuran pula artinya jangan sampai pengurusnya orang yang mengurus anak yatim bertindak hianat apa sih maksudnya bertindak hianat mencari keuntungan pada anak yatim tersebut umpamanya banyak diantara panti-panti yatim atau rumah-rumah yatim yang menjadi kedok untuk mencari penghasilan dan serana memperkaya diri sendiri bagi pengurusnya pengurus anak yatim seperti ini tidak akan bersama rasulullah dalam surga namun sebaliknya ia akan dilemparkan ke dalam neraka dengan sebab ia tidak amanah jadi mengurus anak yatim itu juga harus amanah harus jujur tidak boleh khianat hanya menggunakan dan memanfaatkan anak yatim untuk diri sendiri untuk mencari keuntungan untuk mencari uang yang banyak untuk minta bantuan untuk minta proposal tidak boleh tetapi kita harus amanah setiap kita mengurus anak yatim proposal dan permintaan kita ke orang-orang apabila memang tujuannya itu benar-benar untuk anak yatim maka kita harus salurkan untuk anak-anak yatim tersebut karena itu merupakan hak mereka dan pengurus itu tidak boleh untuk memperkaya diri membeli hal-hal lain untuk bikinnya dan mikian pelajaran kita tentang hadis keutamaan menyayangi anak yatim pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti serta ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati